Pemirsa sebanyak 32 kg narkotika jenis daun ganja kering ditemukan warga berserakan di jalan raya kawasan Pasar 7 Beringin percut seituat. Puluhan kg ganja yang ditemukan warga diketahui dibawa oleh pengendara sepeda motor yang kini dalam pengejaran petugas. Inilah rekaman video amatir sesaat setelah warga menemukan dua kardus berisikan 32 kg daun ganja kering. Puluhan kg ganja ini diketahui dibawa oleh pengendara sepeda motor yang barang bawaannya terjatuh. Awalnya warga yang melihat kejadian ini sempat berupaya menolong pengendara motor tersebut. Namun belakangan sang pengendara motor justru kabur saat melihat warga berdatangan hendak menolongnya. Kasat narkoba Polres Sabis Medan Komisaris Polisi Rafles Marpao menyebut, untuk menangkap pengendara motor yang membawa ganja pihaknya sudah memeriksa sejumlah CCTV di sepanjang perintasan sebelum dan sesudah pelaku menjatuhkan narkoba. Pihak Kepolisian bahkan sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Masyarakat melihat adanya seorang yang membawa sepeda motor dengan dua kardus di sepeda motornya. Pada saat itu kondisi sedang hujan sehingga menyebabkan barang kardus itu jatuh, terjatuh. Dan pada saat mau ditolong, warga yang akan menolong ini melihat bahwa kardus tersebut terkoyak dan curiga bahwa isinya adalah ganja. Pada saat dipertanyakan kepada si pengundi motor, pengundi motor ini takut kemudian melarikan diri. Mereka meninggalkan dua kardus yang tadinya di bawah. Kemudian warga tersebut memanggil perangkat desa dan sama-sama mengecek isi dari barang bawahan tersebut. Dan memang benar-benar isinya adalah ganja sebanyak 32 bungkus yang sudah dilakukan. Dalam kasus ini seluruh barang bukti saat ini masih ditempatkan di set narkoba Polres Habis Medan dan rencananya akan dimusnahkan. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapah Rahab, AINews melaporkan.